Setelah melakukan gelar di Kabar Reskrim dengan Hubinter, dengan Kabar Reskrim bahwa kami sudah mengeluarkan DBO yang nanti kami akan tunjukkan dan surat untuk permintaan red notice. Yang mana kemarin dari hasil gelar pihak Hubinter melalui Interpol sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan dengan KBRI. Dan saya mendapatkan kabar, Federica sudah ada komunikasi langsung dengan pihak KBRI. Isi komunikasinya kami tidak tahu, tapi sudah ada komunikasi. Dan saat ini kami sudah mengeluarkan DBO yang mana kemarin sudah melakukan upaya paksa dari pihak penyidik, yaitu melakukan pencarian ke rumah yang di Jakarta dan melakukan pengledakan. Demikian, dan pada saat mencari yang musuh kanan tidak ada, dan kita melakukan pengledakan, dan dari situ akhirnya kami mengeluarkan DBO. Jadi di pengledakan ada beberapa peti yang diamakan? Sementara masih diteliti dokumen-dokumennya. Demikian. Selan perkara, berapa hari Pak? Gimana? Selan perkara, berapa hari? Kita sudah beberapa kali, kemarin, terakhir kemarin, langsung untuk menetapkan DBO dan red notice. Demikian. Kalau konfirmasi kepada pihak Polri tidak ada, tapi dengan pihak Kementerian Luar Negeri sudah ada. Kami kemarin dapat laporan dari Kementerian Luar Negeri dan dari Ubinter sudah mengambil langkah-langkah. Ubinter sudah komunikasi dengan LO dan AFP untuk terkait dengan masalah Veronika. Dan dari Kementerian Luar Negeri, itu sudah berkomunikasi juga dengan KBRI, dengan perwakilan yang ada di sana. Dan saya mendengar sudah ada komunikasi antara Veronika dengan KBRI. Isi komunikasinya kami kemarin tidak diberitahu. Demikian. DBO kami sudah menyampaikan beberapa tahap, yang seperti tahapan-tahapan, sehingga kami pemanggilan pertama, kedua, mereka tidak hadir. Setelah itu kami melakukan upaya paksa kemarin, setelah itu melakukan DBO. Sampai yang bersangkutan ketemu, selama yang bersangkutan nanti ada di Indonesia, siapapun anggota Polri yang melihat atau masyarakat yang mengetahui, bisa memberikan informasi untuk masyarakat kepada kepolisian terdekat, kalau anggota Polri bisa melakukan penangkapan atau upaya paksa. Untuk Red Notice sendiri sampai kapan, Pak? Kami tidak tahu, Red Notice nanti berkaitan dengan ini, Hubinter, dengan akan dirapatkan. Itu di, surat itu akan dikirim ke Perancis. Sudah? Sudah. Enggak, surat dari kita permohonan sudah. Tapi nanti dari ini nanti kami akan tunjukkan. Sudah, dengan DBO dan Red Notice, apakah ada pembentukan tim khusus dari Polo untuk menyebut ke Australia? Tidak ada. Ini sudah, untuk yang terkait dengan ini nanti dari pihak Om Bintar, tim dari MAPESPORI, bekerja sama dengan Kemenlu. Ya, nanti yang terkait nanti terpenjemputan ataupun yang lain-lainnya. Teninggakan terdekat ini apa? Ya. Teninggakan terdekat? Teninggakan terdekat kami? Kami sementara mengeluarkan DBO ini hanya selalu koordinasi dengan pihak MAPESPORI. Ya. Masih di negara tangga di Australia. Sudah, itu yang laporan ke PBB dan yang lainnya untuk mencabut laporan apa, status di sana. Itu, saya rasa, saya tidak bisa menanggapi itu. Silahkan saja yang bersangkutan mau komunikasi dengan siapapun bahwa di Indonesia kita punya kedaulatan, ya, yang di mana kita negara hukum, siapapun orang yang melakukan perbuatan melanggar, melawan hukum di Indonesia, ya, berat, eh, hukum harus tekaian. Saya belum dapat, ya, maupun komunikasi dengan penyelidikan, ya, masih. Jandar, DBO-nya nggak ditunjukkan